Intro Ini yang dialami pemimpin penculik Jendral Hariono di dalam penjara setelah dia ditangkap Jendral Hariono yang dimaksud adalah Jendral Mastir Todarmo Hariono atau M.T. Hariono Salah satu Jendral dari enam Jendral yang jadi korban penculikan dan pembunuhan komplotan G30 SPKI pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 Ketika diculik Jendral M.T. Hariono masih berpangkat Mayor Jendral untuk kemudian dinaikan pangkatnya secara anumerta ketika dimakamkan Nah, yang memimpin pasukan penculikan Majen M.T. Hariono ketika itu adalah Sersan Mayor Bungkus dari Resimen Cakra Birawa Pasukan Elit Pengawal Presiden Soekarno Dikutip dari buku, Saksi dan Pelaku Gestapo Pengakuan para Saksi dan Pelaku Sejarah Gerakan 30 September tahun 1965 Beberapa saat setelah G30 SPKI gagal Karena ada aksi balasan yang dimotori pangkostrat saat itu Majen Soeharto Bungkus dan anak buahnya yang menculik Majen M.T. Hariono ditahan Awalnya, dia ditahan di LP Cipinang Tapi kemudian dibawa ke markas polisi militer di Guntur Disinilah, Bungkus mengalami nasib mengenaskan Dia disiksa tentara yang marah Enggak berapa lama dari Cipinang Pasukan saya dibawa ke polisi militer Guntur, 10 orang Jaraknya, saya lupa Seminggu atau 5 hari Ya, begitulah keadaannya sesudah pulang hancur Waktu giliran saya Saya dihajar setengah mati Dipaksa mengaku ini itu Dijejali macam-macam pertanyaan Ya, tetap saya enggak bisa menjawab Enggak tahu bagaimana menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan PKI Itu kan aneh-aneh Mana ada prajurit tahu Si, saya enggak mau melibatkan kesatuan saya Jadi, pasukan yang enggak ikut saya potong Cukup saya Kata Bungkus ketika diwawancarai wartawan pada tahun 1999 Setelah dia dibebaskan dari penjara Menurut pengakuan Bungkus ketika di markas polisi militer Dia dihajar setengah mati Mereka, para prajurit polisi militer yang memeriksanya berulang kali Mencaci maki Bungkus dengan menyebut tentara setan Karena telah menculik dan membunuh para jenderal pimpinan teras angkatan darat ketika itu Masak gerakan secepat itu bisa tujuh jenderal abis Saya pikir, tentara ini, kok, goblok banget Tentara, kan, sudah dilatih Gerakan cepat itu harus digunakan Kalau berhasil, kok, malah dicela Tentara setan, katanya, repot jadinya, kata Bungkus Pagi harinya, kata Bungkus Setelah dia dihajar habis-habisan Datang dua orang bintara muda Keduanya tanya, mana yang namanya Bungkus Kembali Bungkus disiksa tentara yang sedang disulut amarah tersebut Dihajar pakai cincin gede-gede Terus, saya dihajar pakai pentungan karet Sampai pentungan itu patah Karena saya enggak berteriak dan menjerit Mereka bilang, ini Madura pakai jimat Kemudian saya ditelanjangi dan digeledah sampai ke lubang-lubang Maaf, pantat Sudah enggak ketemu Saya dikebukin lagi Akhirnya selesai lagi Istirahat, tutur Bungkus Paginya, lanjut Bungkus Ada dua orang tentara kostrat Pangkatnya bintara Keduanya tidak banyak omong Yang satu, kata Bungkus Memegang kepalanya Lalu dimiringkan Satunya lagi membawa kopi dan gula dalam plastik Gula dan kopi itu memang jatah tentara Keduanya dimasukkan ke dalam lubang kupingnya yang kanan Kemudian lubang kirinya Saya mendengar suara seperti gemuruh Terus mereka pergi Mereka hanya datang untuk memasukkan itu Saya pikir Kok, kejam sekali Ujar Bungkus Tidak lama, kira-kira seperempat jam atau setengah jam kemudian Empat orang dari RPKAD datang Pangkatnya bintara Datang dan marah-marah Mereka bilang Kalau mau membunuh bapak saya Bapak pimpinan saya Langkahi dulu mayat saya Saya kesal juga Sudah sakit-sakit Orang ini dablo Saya bilang Janganlah kamu bicara begitu Bapakmu sudah mati Kata Bungkus Bapak yang dimaksud prajurit RPKAD itu adalah para jenderal Mendengar jawabannya seperti itu Kata Bungkus Empat orang anggota RPKAD itu naik pitam Mereka menghajarnya setengah mati Bungkus mengaku ada sandal karet Lalu dibakar dan diteteskan ke seluruh badannya di balik baju Terus ke kupingnya Sesudah itu Mereka pergi Saya baru sadar Kalau tadi orang kostrat itu tidak memasukkan kopi dan gula ke kuping saya Mungkin saya sudah budek Meledak gendang telinga saya Mereka barangkali bermaksud menyiksa Ternyata justru melindungi Nah Inilah Saya jadi kembali kepada yang gaib Kepada keyakinan terhadap Tuhan Mungkin Tuhan membisikkan ke kostrat itu untuk memasukkan kopi dan gula Ke kuping saya Mungkin Tuhan tahu Saya akan disiksa lebih parah Kalau enggak ada itu Mungkin Anda sekarang ini enggak bisa omong dengan saya Benar itu Ungkap Bungkus Bungkus juga mengaku Ketika terjadi kontak tembak antara RPKAD dengan Ion 454 di wilayah Halim Perdana Kusuma Dia sudah ditahan di Cipinang Waktu saya disalemba atau rumah tahanan khusus yang berisi manusia segala macam Mulai dari anggota organisasi masa Tentara Sampai korps polisi militer Saya disel selama 2 bulan Kulit badan saya busuk Kebetulan Saya pernah membaca tulisan Menceritakan seorang pejabat tinggi kulit hitam pernah berobat dengan minum kencingnya sendiri Itu yang masih saya ingat Karena terpaksa dan tidak diberi obat Saya mencobanya Setengah cangkir Pada pagi hari Setengah cangkir pada sore hari Tutur Bungkus Kata Bungkus Sekitar 20 atau 25 hari kemudian Baju yang dia pakai copot sendiri lepas dari kulitnya Saya buka kancingnya Eh lepas Seperti kulit kambing yang lepas Kelihatan di badan ini Bekasnya putih agak kemerah-merahan Bekas luka yang mengering menempel di baju itu nyeplok-nyeplok Yang membuat saya kagum lagi Setelah itu tidak ada bekas apa-apa Itulah riwayat saya Dari Cakrabirawa sampai masuk ke LP Cipinang Kata Bungkus Terima kasih telah menonton